assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas mengenai selada oh selada sawi ya sawi bentar ini ada ulatnya ini kita harus interagasi dulu ulatnya ini guys ulat hijau ini ya kalau ciri-ciri ada ulatnya itu dia ada hitam-hitamnya ini nah ini adalah kotoran dari si ulat itu kalau kalian lihat seperti ini itu langsung aja cek tanamanya jadi langsung ketahuan ada ulatnya Oke Oh ini ada lagi ternyata ada berapa ini ada dua langsung kita proses Oh ini dia lagi makan nah masih kecil dia kalau lama-lama dibiarkan jadi besar sejempol lumayan besar oke kali ini kita akan membahas mengenai selada Oh selada lagi sawi-sawi pakcai dan sioma es ya sambung ini ada ulatnya lagi waduh ini mau konten apa nih ada ulatnya Oke saya berjudul apa ya mengintrogasi ulat pada tanaman sawi hidroponik hidroponik ini ulatnya sekarang lagi musim hujan bahkan setiap sore itu hujan oh ya guys ini kita wah kenapa banyak juga ulatnya ini ada lagi loh waduh 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 airnya itu nyetrum guys kalau punya saya ini karena pompanya itu kabelnya ada yang kabelnya itu ngelupas ya bagian nah saya jelaskan ya bagian sini itu ngelupas tapi enggak kelihatan kuningannya cuma ngelupas hitam-hitamnya ini aja tapi itu masih nyetrum enggak tahu kenapa kok bisa nyetrum ya dan pompa ini rusak baru sekali sekali jalan sudah rusak ini baru semalaman saya nyalakan besoknya saya nyalakan lagi nggak bisa kita nggak kita nggak tahu gini kenapa rusaknya nah ini enggak konser aja dalam sejarah kalau kita tancapkan di listrik itu enggak konserat kalau yang dulu itu ditancapkan konserat ini kurang tahu saya kenapa kok nggak bisa gitu baru beli sudah rusak nah itu ada kupu-kupu berarti mulai ada tanda-tanda kehidupan disitu ada kupu-kupu kupu-kupu terbang melayang berarti ini ada olahnya ini sudah mulai ada olahnya nah ini kalau kita pegang sayurannya kita pencet itu nyetrum jadi kalau saya mau panen untuk saya matikan dulu pembahnya bahaya ini soalnya nyawa bisa terancam ini soalnya nyetrum ya wah itu ada olahnya lagi bentar guys ini harus hati-hati nah daun ini sudah mulai banyak kok kemarin belum ada olahnya loh sekarang sudah lumayan kok mas tapi masih kecil olahnya dan terus cepatnya mengambil guys kalau kita nggak cepat kita ambil maka dia akan merusak keseluruhan daun dan sayurannya tidak kalau dijual tidak eh sepih lah pemenangnya jadi sayurannya ini mengandalkan kualitas sayurannya harus bersih tanpa cacat daunnya dan seger ini untuk akarnya saya kurang tahu ini sudah berapa HST nah sudah enggak tahu ya saya tidak mencatatnya ini ada kotorannya cuma nggak tahu olahnya dimana sembunyi kali ya ini yang tadi nah ini ada lagi langsung kita ambil aja ini ada lagi ada dua ini waduh tuh banyak olahnya ini saya kira enggak ada kemarin soalnya belum ada olahnya sama sekali dan sekarang sudah mulai berdadangan ini kayaknya sudah mulai menyerang kita harus cek harap satu ya untuk saya pakcai mungkin nggak ada ini ada kerorannya ya tapi kok nggak ada ularnya ini mau saya ambil tapi takut kestrum soalnya pompanya itu loh soalnya saya nggak punya pompanya pompa lagi sudah rusak semuanya tinggal dua ini aja pompanya ini juga sudah pompa cadangan saya pakai pompa yang dari dulu itu yang tiga meteran nah itu saya buat cadangan kalau ada yang rusak ternyata rusak lagi dan ya nggak bisa lagi oke jadi untuk saya pakcainya kelihatannya aman ya nggak ada yang cacat daunnya bersih aman ya semoga aman sampai panen lah untuk sambung mungkin itu saya taruh di polybag nanti biar tombu besar dan dan bobotnya juga satu kiloan oke guys takut cendrum ini mau ngecek ppm juga gimana ya takut terus nggak usah cek lah pokoknya geseran seribuan oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini mengambil ulat oke kita sudah menemukan satu dua tiga empat lima enam yang sama yang tadi itu ya lumayan nah jadi itu kita tidak harus sebagai peptisida untuk membahas mie hama ulat tapi kita bisa melihat dari tampilan si sawinya itu kalau misalkan ada hitam-hitamnya itu adalah kotorannya kita harus lebih pantau lebih dekat di sayuran tersebut dan kita lihat sekelilingnya itu pasti ada ulatnya nah seperti itu sebenarnya mudah aja sih kita tinggal lihat sambil keliling gitu sudah bisa menemukan ulatnya nggak perlu pakai obat-obatannya itu nggak perlu nambah biaya juga nanti untuk 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 yang mungkin tanam nanamnya di pinggir kebun atau di sawah itu kan hamanya pasti banyak nah itu kalian jangan nanam sawi ya tapi tanam jenis selada selada itu sangat minim hama sekali kemarin saya nanam selada siomak itu nggak ada hamanya sama sekali oke daunnya bersih daunnya tidak jenis sasat dan panen dengan sangat memuaskan mantap oke terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, comment dan subscribe bagi yang belum supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih